Intro Saya Julius Ibrani, saat ini bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI selaku Sekretaris Jenderal. Saya juga seorang praktisi yang biasa menangani kasus-kasus pidana dan juga peneliti untuk fokus konsentrasi criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Latar belakang pendidikan saya, saya alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari mana? Turun dulu sebentar. Udah situ aja, parkir aja. Dalam video ini, anggota kepolisian yang bertugas tidak memenuhi persyaratan formil dengan cara menjelaskan. Ada hal yang harus dilakukan oleh personil Powerli sebelum melakukan perindakan. Pertama dia harus menjelaskan dirinya siapa, identitasnya siapa, lalu kedua adalah surat tugas. Dan yang ketiga adalah dalam rangka apa anggota melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Dalam video, baik dalam voiceover, kami tidak melihat adanya persyaratan itu dipenuhi secara formil. Nah, perlu diingat kembali bahwa KUHAP memiliki batasan yang tegas sebagai syarat bagi anggota kepolisian dalam melakukan penggeledahan badan. Jelas, ini sebuah pelanggaran terhadap prosedur hukum acara pidana kaitannya dengan penggeledahan. Anggota kepolisian harus memiliki dasar yang kuat termasuk surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menjelaskan bahwa ada dugaan keras tindak pidana dengan alat bukti handphone yang akan diperiksa termasuk substansi di dalamnya. Apabila ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan penggeledahan itu tidak sah secara hukum dan melanggar KUHAP. Gitu. Biar saya jelasin, undang-undangnya privasi itu apa sih? Tidak, jangan-jangan kalau bilang pokoknya. Kita aduk-aduk, kita aduk-aduk. Tiba-tiba sudah mengewenangnya polisi, tahu nggak? Dia menjaga namanya. Satu, selain itu apa? Jahatnya. Tiba-tiba, mengewenangnya apa? Tiba-tiba kenapa kita sampai-sampai di sini harus mengewenang. Tiba-tiba juga saya polisi mengewenangnya apa? Memeriksa identitas. Identitas. Identitas itu apa? Tidak dibuat di situ pemeriksa KTP identitas. Tahu kau definisi identitas apa? Tidak, Pak. Apa? Ya, pengenalan identitas ya, Pak. Nah, pengenalan dunia. Handphone bukanlah identitas dari seseorang. Identitas dari seseorang yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah mulai dari akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, KTP, SIM, dan belakangan mulai dikenal kartu vaksin. Itu bisa dianggap sebagai identitas. Tetapi jika itu pun dilakukan tanpa prosedur sesuai dengan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, ada pasal 33, kemudian pasal 37 tentang penggeledahan, juga undang-undang ITE terkait dengan alat bukti elektronik, maka bisa dipastikan prosedur yang dilakukan adalah tidak sah. Ini fatal sekali adanya tuduhan yang tidak berdasar. Ini merupakan insinuasi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Dalam hal melakukan penindakan, dia harus menjelaskan, bukan menuduh. Bahasa yang tadi saya dengar dalam video justru adalah menuduh. Setidak-tidaknya paling sedikit adalah ada dua hal yang harus dipenuhi untuk menuduh seseorang melakukan perbuatan. Pertama adalah mens rea, yang kedua adalah aktus reus. Rencana ini hanya dalam tataran mens rea atau niat atau itikat buruk. Belum terlihat dalam gambar itu adanya aktus reus atau perbuatan yang nyata sebagai kelanjutan dari si rencana niat atau itikat tadi. Rencana saja itu tidak dapat diperiksa, tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana adalah percobaan. Percobaan itu melakukan sebuah tindak perbuatan tetapi perbuatannya tidak selesai. Apabila yang digunakan istilahnya adalah pencegahan, saya catat tadi, maka ini masuk dalam pembacaan situasi, kondisi masyarakat. Dan ini tugasnya intelijen, bukan tugas penyidik atau penindak untuk langsung pada tindak pidana yang dituduhkan. Dalam hal pemeriksaan seperti ini, tidak boleh hanya mengatakan bahwa ada undang-undangnya, ada wawonangnya, tetapi rujuk pasalnya yang mana. Dan paling penting adalah substansi apa yang diperiksa. Nah kami melihat malah ini justru bertanya balik. Saya melihat ini bertanya balik. Padahal tugasnya adalah untuk menjelaskan. Nah ini juga tidak berbasis kepada hukum dan tidak dapat dibenarkan. Ini sudah nih perencanaan kegiatan. Contohnya, timnya enggak ada misalnya kan? Iya kayak gitu. Contoh kau suka-suka kamu bilang, ini privasi. Kebanyakan nonton di Hollywood kau itu. Privasi apa sih? Coba, di mana undang-undangnya? Coba buka. Enggak, kita adu data dulu. Adu data. Wah, ini mendebat. Yaudah, jangan bilang suka-suka kamu. Banyak banget ini. Saya sepakat dengan apa yang dijelaskan tadi oleh orang yang diperiksa. Bahwa itu hak privasi. Dan dia langsung merujuk pada ada chat saya. Ada diskusi pribadi, personal. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Apabila ada dugaan keras bahwa chat itu merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan. Maka polisi berwenang. Namun dalam video, kami tidak melihat. Saya tidak melihat bahwa adanya penjelasan. Apa dasar untuk memeriksa handphone itu? Apa dasar untuk membaca chat-chat itu? Dan juga, apa dugaan tindak pidana yang diduga keras menggunakan alat bukti berupa handphone tersebut? Jadi harus diperiksa. Nah, ini jika tidak bisa dijelaskan dari awal dan tidak diterima oleh si pemeriksaannya, kewenangan kepolisian berhenti di situ. Dan yang paling penting adalah, karena ini dalam video bukan tertangkap tangan, maka perlu surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dasar hukum bagi anggota untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk pengeledahannya. Tidur. 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 Untuk apa saya ceritain? Kecuali kalau ada milik pernong, makanya kau belajar. Kalau kau pernah nonton, paling datanya, apa sih itu? Berger tau. Jangan ternyai, bola aja. Ini jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tidak seorang pun dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum dengan cara-cara yang di grading atau merendahkan. Memarah-marahi, memaki-maki, dan mempermalukan. Itu tidak boleh sama sekali. Kita punya kovenan hak sipil politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kaitannya dengan hak sipil tadi. Ini sudah terlanggar nih. Banyak yang terlanggar termasuk etika profesi, termasuk privasi. Tapi kemudian di ujung tidak ditemukan indikasi apapun. Pertanyaannya, karena tidak ditemukan indikasi, seluruh pelanggaran yang tadi dilakukan, apakah akan ada evaluasi atau tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!